Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini oke dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game kusimator Indonesia dan dalam kesempatan kali ini juga kita menggunakan armada dari PO Haryanto dengan livery ini ya berwarna merah dan disini untuk julikannya pariwisata ya dan kebetulan untuk bus kita ini speknya spek pariwisata karena tidak ada taipatnya ya jadi keren banget dan untuk video review segera ya teman-teman untuk review armada ini tapi kita jelankan langsung saja untuk jalan-jalan ya menggunakan armada ini kita cari tempat reviewnya dulu dan ngomong-ngomong untuk liverynya ini dari mas lb-speed ya ini berstatus free limit group jadi jika kalian sudah membeli mode ini jadi kalian bisa memperoleh livery ini ya dan ini liverynya super detail banget ya pokoknya ini wajib kita review tuh apalagi di sini untuk modnya juga keren banget ya modsel gitu walaupun untuk tingginya ini ini masih HDD tapi ya keren banget disini kita nyalakan untuk lampu ez-nya kita cari tempat reviewnya dulu ya kita ke dalam interior oke untuk interiornya seperti ini ya ini menggunakan spion yang seperti UHD dan SDD pokoknya mantap disini dan untuk dashboardnya disini saya menggunakan panel karbon ya jadi lebih elegan gitu kalau panel kan lebih ke kesan klasik ya tapi kalau yang karbon ini lebih kekesan elegan gitu ya dan untuk interiornya ini saya memilih yang tepat terang ya terang itu keren banget disini seperti di bus asli gitu ya tapi yang gelap ya juga keren tapi saya lebih memilih yang terang ya supaya kelihatan lebih lebih kecil gitu waduh gitu ngapak dong dan kita cari tempat reviewn di pom bensin yang ada di depan aduh takut dong nah kita review di depan aja ya benar kita sudah dulu ya untuk bikin ini oke teman-teman kita lanjutkan logi dalam review liverynya ini ya sebentar kita agak masukkan kita dalam kesempatan ini merasih liverynya dulu ya karena ini sangat keren pertama kita mulai dari atasnya di sini di sini ada jatuh tiga plus EDD ya lalu dibawahnya ada tulisan pariwisata lalu di topinya di sini ada bintang lima ya dan disini sudah terlihat dengan stroko yang sangat keren banget seperti ini dan juga ada tulisan selawat lalu ada logo dari bahwa harianto dan narki ini ada semacam motif seperti cakaran gitu mungkin supaya lebih jarang gitu dan untuk lampunya disini ini sudah custom ya sudah full scotlet kita bergeser ke bagian samping sini ada stiker apa ini ya pokoknya itu ya yang tahu silahkan komen lalu di tengah ada premium coach air suspension sama pariwisata dan di belakangnya itu ada logo wayang atau gambar wayangnya dan di dekatnya gambar wayang ada persona Indonesia sama logo fasilitas dan di belakangnya lagi ada logo wi-fi sama ada motif-motif gampang gitu ya lalu kembali kepada bagian bodi di bodi di depannya tetap logo menara kudis ya di bawahnya juga ada tulisan menara kudis dan menara kudis dan di belakangnya ada logo PO harianto sama PT harianto motor Indonesia oke mantap ya dan kita kebagian samping maksudnya kebagian belakang ya dibagian belakang jalan aja tulisan dan selawat lalu banyak ada distro lalu ada stroko mistro punya sudah input sama modnya ya jadi nggak bisa di custom untuk bagian belakangnya ini dan ada tulisan PO harianto sama PT harianto motor Indonesia untuk bagian kiri saya rasa itu sama saja ya kita intinya mungkin kayak gimana untuk setnya seperti apa kita kita cek ya Aduh nah untuk setnya disini berwarna apa-apa kita matikan dulu melangkannya karena terlalu terang gitu ya tidak akan mendengung kita lihat nah disini untuk setnya berwarna abu-abu ya ya tidak butuh putih kekriman gitu ya untuk setnya disini setnya premium sekali walaupun sekelas bus pariwisata ya mantap disini dan disini karena bus pariwisata jadi tidak ada toiletnya ini sesuai kerekuasaan saya atau keinginan saya tentang bus pariwisata tapi sayangnya disini untuk set belakangnya kurang full ya jadi ya nggak apa-apa sih karena ini kan menggunakan set yang berbeda gitu ya dan untuk pandangan kedepan ini juga enak ya enggak terganggu karena untuk bagian stikernya juga pepas gitu ya kalau terlalu ramai disini karena saya menggunakan velg dari Adi Putra jadinya belok velgnya ini mantap ya terlihat manis gitu nah seperti ini detailnya mantap ya sangat rapi untuk mod dan liverynya ini untuk temen-temen yang berminat dengan modnya ini atau liverynya silahkan hubungi link yang ada di bawah ya untuk liverynya ini sudah free limit group atau bisa kalian dapatkan setelah membeli bus ini ya dan kapan-kapan kita akan mencoba untuk perjalanannya nanti entah rute mana kita juga nggak tahu pokoknya random aja stay tune terus ya jangan lupa subscribe dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya free subscribe channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit money